Intro Dan Satgas TMMD ke-111 Kodim Tapanuli Selatan membantu perawatan buah manggis bersama perada Faisal Caniago dan Bapak Rizky Lubis di desa Tangga Batu Kecamatan Angkola Barat. Sebelum penutupan program TMMD Kodim Tapanuli Selatan dan Satgas TMMD dan anggota Satgas masih menyempatkan diri untuk membantu warga sekitar di desa Siyuhum. Dan Satgas TMMD Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing dan anggota membantu warga membersihkan bibit tanaman manggis dari golema dan remputan liar. Dengan harapan masyarakat dapat merasakan kehadiran Satgas TMMD di wilayahnya. Mengingat sasaran TMMD bukan hanya fisik dan non-fisik namun menyentuh membaur dan membantu masyarakat di lokasi TMMD juga menjadi inti sasaran. Pemilik tanaman bibit manggis Rizky Lubis berterima kasih kepada para Satgas TMMD yang telah membantu masyarakat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku warga desa Tanggabatu berterima kasih kepada anggota Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 02-12 Tapanul Selatan yang telah meluangkan waktu yang telah meluangkan waktu membantu saya dalam perawatan bibit manggis. Semoga kegiatan Satgas TMMD berjalan dengan lancar. Amin. Ia berharap TMMD dapat berlangsung kembali di desanya karena sangat membantu warga desa setempat. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Satoli TV mewartakan.